Intro Yo what's up teman-teman Balik lagi di game Monkey King Di video kali ini gue bakalan bahas Mengenai festival Xiong Xiao Jadi ini ya Yang terbaru Dari update kemarin yaitu festival Xiong Xiao Ini festivalnya udah Mulai teman-teman Kita coba lihat dulu Seperti apa cara main Untuk di festival Xiong Xiao Dan kegunaannya kita Bakal dapetin apa nantinya ya Kita coba lihat dulu di deskripsinya Kita baca dulu ya Biar kita gak salah paham gitu Yang pertama Selama event bunga dapat diperoleh melalui Misi aktivitas gameplay bunga dan lain-lain Ini tujuannya adalah Mendapatkan bunga ya Untuk misi-misinya Terus yang kedua Guardian dapat memberikan bunga kepada Dewi Di panggung Xiong Xiao Dan Dewi akan memberikan tanda bunga yang dibuat sendiri Tanda bunga dapat ditukar dengan berbagai resource langkah Di Merchant Mirage Jadi Kita menyelesaikan misi di festival ini Tujuannya untuk mendapatkan bunga Dan bunganya itu kita berikan kepada Dewi ini teman-teman Di panggung Xiong Xiao ya Terus Dewinya itu membalas dengan cara Memberikan tanda bunga teman-teman Dimana tanda bunga ini Akhirnya nantinya kita bisa beli berbagai macam item yang bagus Dan langkah Di Merchant Mirage Oke jadi seperti itu ya Untuk mekanisme dari festival Xiong Xiao Kita coba lihat Untuk periode eventnya ini teman-teman Selama periode event Mulai pukul 2.30 Mulai pukul 11 ya Sampai jam 1 Dan jam 5 sampai jam 11 Oke berarti rehatnya dari jam 1 sampai jam 4 gitu ya teman-teman Setiap hari Peringkat bunga akan dibuka di panggung Xiong Xiao Kalian bisa lihat peringkatnya itu di bagian sebelah kanan nantinya ya Hadiah tambahan dapat diperoleh sesuai dengan peringkat Yang akan didistribusikan melalui mail ya Bisa mendapatkan berbagai hadiah resource langkah Dengan memberikan bunga yang dapat dilihat di panggung Xiong Xiao Oke langsung kalau gitu ya teman-teman Kita coba lihat satu per satu Yang pertama kita coba lihat di bagian misi aktivitasnya Tujuannya adalah kita mendapatkan bunga nih teman-teman Dapetin bunga yang ini ya Terus disini gak cuma bunga yang kita dapet Kita bisa dapet ingot juga teman-teman Dan eventnya itu gak sulit-sulit banget ya Cukup mudah Yang pertama habiskan stamina Terus ini aktivitas misi harian Ini kalian wajib selesaikan semuanya teman-teman Karena bunganya itu terbatas ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke jadi 7 misi doang Yang ini login harian Wih dapet 10 bunga cok Banyak juga Oke ini adalah di bagian misi aktivitasnya ya Cara untuk mendapatkan bunganya Terus Nah cara mendapatkan bunga itu gak cuma dari misi aktivitas Kita bisa dapetin juga di gameplay bunga Jadi gameplay bunga ini batasnya 10 kali gitu ya Kita coba lihat dulu teman-teman Gameplaynya seperti ini nih ya Kita cuma mukul-mukulin doang hewan yang muncul Yang keluar dari sini ya Nanti kita bakal dapetin hadiahnya Tapi ini karena gue udah selesaikan tadi Jadi cuma ngasih contoh aja nih teman-teman Cara untuk menyelesaikan eventnya Ini cukup mudah banget ya Bam Ini bisa ngeluarin skill juga ya Ada waktunya Cukup mudah misi dari sini Tinggal 20 detik lagi Nah Mampus kau Easy Dan hadiah dari festival ini Gila Bagus banget teman-teman Ini game enak banget sih Untuk free player serius Karena kita bakal dapetin item-item itu cukup mudah Soalnya kita itu tau cara Untuk mendapatkannya ya Jadi karena gue tadi nyelesaikan Udah nyelesaikan misinya ya Ini gak dapet bunga Jadi seperti itu untuk Cara mendapatkan bunga ya Di bagian gameplay bunga Terus di bagian misi aktivitas Setelah kita dapetin bunganya Kita kasihkan Ke ini ya teman-teman Ke panggung syongshou ini Ke dewinya ini Nah kalau kalian itu Ngirim bunga Otomatis kita bakal Dapetin yang namanya ini nih teman-teman Poin tanda bunga ya Ini semacam Koin Semacam apa ya Semacam Alat tukarnya gitu lah ya Poin tanda bunga ini Kita kumpul ini sampai banyak Kita coba lihat apakah di misi aktivitas ini Oh ini misi aktivitas yang tadi ya Nah setelah itu kita Kasihkan bunganya baru kita dapetin Tanda bunganya teman-teman Nah disini ada hadiah juga Ada level-levelnya juga ya Gue masih belum Tercapai nih teman-teman Level 1 Oh level 1 itu harus ngirim 50 bunga Berarti gak cuma Hadiah yang tadi yang kita dapetin ya Di bagian sini tuh Kalau misalkan kita naik level Itu bakal dapetin aja juga teman-teman Level pertama itu Sampai 50 bunga Dapetin bunga 5 Terus dapetin ingot 200 Ini dapetin apa nih Oh ini spirit Terus dapetin box Ini talent ya Wih Gratis talent co Gila Terus ini dapetin persik Terus dapetin apa lagi nih Spirit Spirit Oh ini spirit yang warna merah ya Terus ini dapetin buku surga Wih mantep banget nih Serius Ini ada rankingnya juga Kalau misalkan kita Masuk ke dalam rankingnya Paling gak Masuk 100 besar deh Gitu ya teman-teman Dapetin 8 Eh dapetin 20 Eh dapetin 10 biji doang Oke gak masalah Yang penting kita masuk ranking aja gitu ya Terus kalau masuk ranking yang sini 1 2 3 bakal dapetin titel juga Kak ini Ini fragment sihir Hadiahnya cukup banyak teman-teman Yang bisa kita dapet ya Jadi gak cuma di bagian Yang tadi itu doang Oke jadi itu ya Untuk yang di panggung Siong Siong nya Terus setelah kita ngumpulin Tanda ini Tanda bunga ini Kita bisa Habiskan tanda bunga itu Untuk nukerin item-item Yang ada disini nih teman-teman Kita bisa tukerin pet ya Wow Box pilihan pet Ini pet yang warna orange Ada hudu Ada ceng huang Ada ying zhao Nah ini dia teman-teman Terus ada juga Talent merah Gue saranin kalian Ambil pet dulu sih Kalau misalkan nutut ya teman-teman Karena kalau Kita Eh tapi Bebas sih ya Antara tiga ini bagus semua teman-teman Eh antara dua ini bagus semua loh Talent dan juga Pet ya Jadi kalau misalkan nutut Ya ambil pet Kalau gak nutut ya ambil talent merah aja Karena talent merah Kita itu bisa dapetin juga Di bagian shop kan Jadi gue rasa sih Pet yang utama ya teman-teman Biasanya yang mahal Emang yang susah ya Kita bisa dapetin pet Terus kita bisa dapetin General merah juga Ini 8000 Ini 9000 Tapi gue rasa Kalau gue pribadi Gue bakalan ambil Antara pet Ataupun Talent ya Kalau general merah Kita bisa dapet dari Yang lainnya gitu Teman-teman Bisa kita ngumpulin ya Sama juga sih sebenarnya Kalau talent merah Yang susah disini Pet soalnya Kita harus gaca gitu Soalnya nih teman-teman Untuk pet Kalau kalian udah punya Pet yang warna orange Ya mungkin kalian bisa pilih Talent merah ya Karena untuk harga dari box ini Ini kan 32.000 Sementara itu 9.000 Kita bakal dapetin talent merah nih teman-teman Seharga Eh kalau kita bandingkan ya Ini 32 Ini 9.000 doang Ini di bagian merchant mirage Jadi item yang bisa kita tukerin Untuk kartu tanda tadi ya Disini ada kado Oh kalau yang ini Beli bunga Per hari bisa dapet gratis sih Cuma berapa biji doang Satu biji doang kayaknya ya Ini di bagian kado nya Nah yang jadi pertanyaan Apakah bunganya ini Terus coinnya ini Bakalan hilang Kalau misalkan eventnya itu Udah berakhir nih teman-teman Jadi di fanpage itu Udah dikonfirmasi Dan dikasih tau teman-teman Kalau bunganya ini tuh Gak bakalan hilang ya Siangsiao peony itu Gak bakalan hilang Itu masih tetep ada Dan bisa kita pake di Event selanjutnya Maksudnya di festival Siangsiao berikutnya ya Terus kalau misalkan Coinnya ini Poin tanda bunganya ini Gak dikasih tau Di fanpage itu Apakah bakalan hangus Atau enggak nih teman-teman Tapi Biasanya kalau game seperti ini Eventnya itu cuma Diulang-ulang doang teman-teman Jadi gue pikir Gue rasa itu Bunga yang di bagian Sini Yang show peony Terus Coinnya ini juga Gak bakalan hilang Dan kita bisa pake Di next event ya Oke jadi seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, comment, and subscribe Thank you Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe